Sebelum belajar Amin Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di pertemuan kita yang kelima Kita bikin huruf apa lagi ya Huruf apa aja yang belum kita tulis ya teman-teman Sekarang kita belajar huruf B Gimana ya B itu Ayo tengok tulisan ustazah Nanti ditirukan ya teman-teman Huruf B itu kita menulisnya dari atas Kita tarik garis lurus seperti L teman-teman Garis lurus ke bawah Seperti L kan teman-teman Kita kasih perutnya di depan Oke di depan Ini huruf B Ulang lagi ya teman-teman Kita ambil garis lurus Seperti huruf L tadi Lurus Seperti huruf L Kita kasih perut di depannya Oke ini huruf B Bisa ya teman-teman Gampang kan insya Allah Membuat huruf B Selanjutnya yang mirip dengan huruf B Huruf apa ya Ya huruf D Gimana ya cara tulis huruf D Kita bikin perut melengkung seperti ini Perut ya teman-teman Kita bikin perutnya Kita kasih tangkai Oke kita kasih tangkai Ini huruf D teman-teman Ulang lagi Kita kasih perut Sudah kita kasih tangkai Dari atas ke bawah Ini huruf D Sampai ke bawah Seperti L lagi ya teman-teman Ya kita kasih P nya Kita kasih perut Oke ini huruf P Lanjut Lurus ke bawah Kasih perut Perutnya di kotak kecil Sudah beda ya teman-teman Kalau B tadi Kita ambil garis lurusnya Dari atas sekali Sampai ke kotak kecil Sedangkan P Dari kotak kecil Sampai ke bawah Dan dia sama-sama Kita kasih Perut Oke selanjutnya Q Gimana ya Bikin Q Kita bikin perut Setelah perut Kita kasih tangkainya Ke bawah Tidak sampai ke bawah Kali ya teman-teman Setengah aja Kita kasih lengkung Oke ini Q ya teman-teman Lanjut Kita ulang lagi ya Ini perut Kasih Tangkai ke bawah Kita kasih lengkung sedikit Ini huruf Q Ustazah berharap Antum bisa menirukan tulisan Ustazah ini Di buku latihan Antum Supaya apa nak Supaya Bisa menulis Dan cepat kita belajar bacanya Ya teman-teman ya Teman-teman boleh menuliskan Seperti yang kemarin-kemarin ya Sampai habis Oke Syukuran teman-teman Yang sudah melihat video Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati